Di bidang kooperasi, sampai hari ini saya masih presiden kooperasi Indonesia. Ketua Umum Dewan Kooperasi Indonesia, anggotanya 156 ribu pada usaha kooperasi dengan anggota masyarakat 33,7 juta rakyat Indonesia. Ketua Umumnya adalah bernama Nurti Alif, alumni IKIP Makassar tahun 1982, 37 tahun yang lalu. Ini baru lahir. Di bidang olahraga, belum pernah ada alumni IKIP, makanya saya bangga sebenarnya IKIP, yang pernah menghantarkan PSN menjadi juara Indonesia. Menjadikan PSN tuan rumah pertama kali cimpin Asia. Itulah alumni IKIP Makassar, yang sekarang dikasih keberuntungan. Belum pernah ada alumni IKIP, alumni perguruan tinggi di selatan, yang menjadi ketua Umum Persatuan Spakola seluruh Indonesia. Selama dua periode, yang dulu ketumunya 90% ada tentara, minimal bintang tiga, bahkan yang saya gantikan adalah bintang empat. Mantan menteri, itulah alumni IKIP Makassar. Jadi saya bangga dengan alamak. Kemudian di bidang politik, belum ada alumni IKIP yang pernah menjadi orang kedua di Partai Borongan Karya. Ini bukan kampanye, ini hanya menyampaikan jawatan saya sebagai ketua harian. Dan hari ini juga masih ketua Partai Borongan Sulawesi Selatan. Boleh karena itu, kiat yang keempat Pak Rektor, Pak Produs, dan seluruh si petas akar ini. Saya menggabungkan tiga manajemen dalam diri saya, yaitu manajemen politik, manajemen kooperasi, dan manajemen spakola. Manajemen politik adalah terkadang lain pagi, lain siang, dan lain malam. Itulah politik. Manajemen pola adalah dinamis. Manajemen kooperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Tiga manajemen ini terpanggung dalam jati diri, dalam diri seorang Nurdin Halim. Itulah yang saya gunakan dalam mendapati hidup dan peringatan. Sama aku sekalian, para kesudawan yang saya hormati. Kita juga, di dalam menempuh hidup dan kehidupan, berpeganglah kepada prinsip yang disampaikan oleh seorang sahabat Rasubah, Ali bin Akitali. Beliau berkata, bahwa dalam hidup dan kehidupan, bukan tentang siapa yang terbaik. Tapi dalam hidup dan kehidupan, siapa yang hendak berbuat baik. Maka anakku sekalian, berbuat baiklah. Sekecil apapun, dimanapun, dimanapun, kalian berada.